Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejara dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Ini informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar kabar terbaru di sore hari ini Ada kabar gembira langsung dari Una Lesti Kejara dan Nobi ya Akan ada seri Lesti bersama Nobi di tanggal 3 Maret 2024 Jadi untuk warga Jawa Barat khususnya Karawang Untuk Lesti Lovers dan Leslar Lovers Serta wargi dari Karawang yang dekat-dekat ya Ayo akan ada Lesti seri eksklusif launching bersama Nobi dan Lesti Dan pastinya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 Di Resinda Park Mall Karawang Senang banget ya Karena Una Lesti Kejara ini Akan eksklusif launching Dan akan ada penampilan dari Reskur juga ya Kemudian jangan lupa hari ini Jam 4 sore nanti akan ada live Instagram dan live TikTok Di akun Kak Sheila Syaukia ya Instagramnya Kak Sheila Syaukia dan TikToknya Kak Sheila Syaukia Ada penampilan Leslar jam 4 sore ini Bismillah semoga lancar semuanya ya Acaranya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan malam Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Ini acaranya lumayan lama ya Dan special performance-nya ada Dewa 19 Kemudian Elo, Lesti dan Novia Bahmid Dan jangan lupa juga ya para sahabat Di hari ini Lesti Kejara akan tampil sepaket dengan Papa Bilar Tempatnya di Ballroom 2 & 3 The Ridge Cartoon Pacific Pledge Jakarta Oke lanjutin para sahabat Ada unggahan dari Langit Music Top 50 Dangdut Edisi Januari 2024 Dimana ada lagu insan biasa dari Lesti Kejara Menempati posisi ke-11 Dan tidak hanya lagu insan biasa di para sahabat Yang masuk di Langit Music Top 50 Dangdut Ada lagu terkesan di posisi ke-33 Dan lagu angin di posisi 44 Keren banget kan? Tiga lagu sekaligus Kemudian congratulations juga buat lagu egois ya Udah mendapatkan 14 juta streams Wow congratulations Kemudian ada unggahan dari Hot932FM Ada narasi dari akun tersebut Untuk Lestlar ya Rizky Bilar dan Lesti Liburan ke luar negeri makin mesra Alhamdulillah ya Banyak yang mendoakan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk keluarga kecil Lestlar Senang banget kalau lihat mereka tuh lagi jalan-jalan ya Happy terus buat Lestlar Family Outfitnya keren banget Apalagi si ganteng abang L Sore hari ini mudah-mudahan ada vitamin langsung ya Dari mereka bertiga Soalnya ditunggu banget nih Apalagi banyak vitamin nanti di acara Kak Sheila Shokia ini ya Ada komentar dari Nazwa underscore Lestlar Family kesayangan lovey-lovey Dan ada levian26122 underscore Mudah-mudahan Lestlar selalu dalam melindungan Allah SWT Dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya Amin Ya Rabbal Alamin Oke lanjut nih kabar gembira dari Lenshan Una Lestika Jura jadi model baju Lenshan ya Dari Paveri Fernandes Kemudian tidak hanya Una Lestika Jura nih Yang menjadi model batik Dera Nevi Lenshan Ada juga Kakar Rizky Bilar Tuh Pada keren-keren banget ya batiknya Dan pastinya yang mau order Silahkan order sekarang di Lenshan Fashion Oke lanjut nih para sahabat Ada yang lagi rame ternyata di Twitter Ada yang merendahkan Kakak Bilar nih guys Soal pendidikan Wah kok bisa ya Bilar itu cuma lulusan SMP Ini kata akun Wahdania Dan langsung ditanggapin tegas sama Kakak Bilar Pertama gue lulusan SMA Bukan SMP Kedua meski gue cuma lulusan SMA Adu IQ gue jamin bisa selisih 20an sama gue Ketiga orang yang lo anggap lulusan SMP Ini masih bisa berkarya Bahkan bisa menggaji karyawan-karyawan gue Yang rata-rata sarjana Dan bahkan ada yang lulusan UI terakhir Korelasi lu apa dari komen di atas Terus tiba-tiba bahas lulusan Kurang seons lu Tuh udah langsung ditanggapin ya Sama Kakak Bilar Netizen ada-ada aja juga sih Kenapa coba Harus aja ya Kakak Bilar yang selalu direndahkan Semakin banyak orang yang merendahkan Rizky Bilar Semakin Allah angkat derajatnya Lagi pula ada-ada aja ya Netizen Semoga Papa Bilar ini selalu diberikan Kekuatan, kesabaran ya Dan pastinya harus sabar memang Jadi Kakak Rizky Bilar ini Apa-apa langsung jadi bahan ya Dan selalu digibahin Serta difitnah coba Yang sabar ya buat Papa Bilar Mungkin banyak yang berkomentar Soal Lesti juga Kemarin katanya Lesti pada kuliah Mantannya Lesti pada kuliah Pada sarjana Tapi Kakak Bilar katanya lulusan SMP Padahal Papa Bilar udah jelas-jelas lulusan SMA Tapi IQ-nya sarjana ya Ini yang membuat kita bangga Jangan dispelekan guys Mau SMP, SMA Kalau dia IQ-nya Seperti Kakak Bilar Ini yang membuat semuanya pada tercengang ya Jadi jangan dikira Lulusan SMA itu Bukannya bodoh ya Tapi pintar Bahkan Lulusan SMA bisa menggaji karyawan-karyawannya Hello Jangan sampai ya Untuk selalu digibahin Bentar lagi bulan Ramadan Harus bersikap yang baik-baik ya Jangan memandang rendah seseorang Dan jangan sekali-kali menjatuhkan mental seseorang Karena itu Sangat menyakitkan ya Menjatuhkan mental orang yang menurut mereka paling dibenci Bahkan saking butuhnya Duit harus datang ke podcast dan reality show Gosip Cuma untuk menjatuhkan orang Demi mendapatkan cuan Nauzubillah ya Jangan sampai Kita termasuk orang-orang yang merugi Kita harus Berucap yang baik-baik Mudah-mudahan Allah ijabah Dan Allah kabulkan Apa yang kita ucapkan Jadi ucapkan yang baik-baik Mudah-mudahan Kita semua sehat Diberikan rezeki yang banyak Kemudian Kemudian dilindungi Kemudian juga Dibimbing ke jalan yang benar Itu doa yang Berucap yang baik-baik ya Mudah-mudahan Puasa Nanti Kita semua Bisa menjalaninya Dengan Sehat Kuat Dan pastinya Ibadahnya full Jangan lupa Sore hari ini Akan ada Laislar sepaket Dan untuk para Markona Dan yang julid Bye Sabunutui Kalau kata Ona ya Itu dulu Kabar terbaru Seputar Laislar Nantikan Kabar berikutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa